Pemerintah Provinsi Jambi menggelar peringatan Israt Miraj, Nabi Muhammad SAW bertempat di Masjid Agung Al-Fala. Kegiatan Israt Miraj ini dihadir langsung oleh Habib Muhammad Lutfi Al-Yahya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Cik TV sudah beralih ke siaran digital, dan Cik TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Cik TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Cik TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Cik TV. Inspirasi kita. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar peringatan Israt Miraj, Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah bersama Habib Muhammad Lutfi Al-Yahya di Masjid Agung Al-Fala Jambi. Kegiatan Israt Miraj ini dilaksanakan untuk senantiasa merestorasi diri dengan meneladani akhlat mulia Nabi Muhammad SAW. Selain itu, untuk menjalin silaturahmi bersama para ASN dan Prof. Jambi dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada Habib Lutfi karena bersedia untuk hadir ke Jambi. Sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, Al-Haris merasa kagum pada Habib Lutfi karena tidak hanya sibuk menyiarkan agama, namun juga menyatukan masyarakat Indonesia. Melalui ini, Al-Haris berharap jamaah yang hadir dapat mengambil hikmah dari tausia yang disampaikan Habib Lutfi bin Yahya agar dijadikan sepirit dalam menjalankan hidup menuju kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Kemudian, kehadiran ayah-ayah untuk hadir di sini di mana beliau hari ini masih sebagai Dewan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Presiden sehingga waktu beliau sibuk dan sebuahnya untuk berumah kadang-kadang aku rapori acara diram macam-macam acara beliau di bangsa ini. Maka memang kita sengaja meminta waktu beliau untuk kejambi dan mohon beliau nanti memberikan penjelamatan kita semua dan terakhir kita minta doang oleh beliau karena berdua banyak cuma cobaan dari kami banyak yang dirang-dirang yang dijambi luar biasa tapi semua dari Allah dan ujian dari Allah itu karena bahwa kita semua harus semangat diberikan dengan Allah dia diharapkan